Mari mengusung serojaku, ngaserojaku, ah hiasan sanggup, remajaku, pria remaja Luar biasa, waktu itu Gatera Kencana tahun 87 menang Nah, menanglah Medan Saya baru dengar bahwa itu diputar juga di ABC Saya justru mengikuti langkah yang Pak Rijal dilakukan Saya sekarang justru meneliti kehidupan di kampung Saya sedang melulis ikan garyang, ikan merah, ikan jurung Paten itu ah, patent Iya, itu buku saya bulan depan insya Allah akan terbit Keren Kirim lati malu hari Kirim-kirim kita biar Ya, di inspirasi saya dari Pak Rijal di tadi Yang bagi orang lain padahal bukan sebuah ilmu Padahal itu adalah ilmu pengetahuan Ya, ya Ya kan Tapi sayang, sayang sekali masyarakat di Mandailing tidak memberdayakan itu Ya, ya Dimana-mana Pak Rijal di itu berlaku Makanya tidak maju Republik ini kan Habis abang juga lebih tertarik ke Jakarta Bagaimana? Itu langkah ya Iya Kalau tidak ke Jakarta Sejali masih tetap dosen etnomosikologi di Fakultas Sasa Penciun ya, penciun Penciun pun tidak Penciun pun tidak pernah jadi pegawai negeri aku Iya, 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 iya Halo, tadi Iya, bang Sembilan itu kan sekarang diakui orang Mandailing Malaysia Kebudayaan mereka itu Iya Iya Aku terlibat dalam diskusi itu Memang milih orang Mandailing itu Entah dimanapun dia tinggal Iya, iya, iya Jadi nggak bisa kita Nggak boleh kita marah ya Nggak boleh kita marah Malahan kita hargain Iya, betul-betul Tapi kelemahannya saya lihat Orang Mandailing yang di Mandailing Tidak mendaftarkannya sebagai kekayaan Iya Itu akannya didaftarkan orang Mandailing Malaysia Iya Problemnya kan di situ Di Malaysia itu Negaranya punya aturan Kalau kau mau bikin Minta duit sama negara Apa yang mau kau buat Maka dia berhasil di hari ini Supaya dapat uang dia dari negara Kita, kita bilang Ini penting segala macam Negara nggak mau tahu Berbeda Orang-orang yang mengelola negara Lebih mementingkan untuk dirinya aja Pak Ini repotnya Bukan Itu saja Tapi Malaysia memang nggak bisa Melepaskan diri dari Yang mandirikan Kuala Lumpur itu Mandailing Kalau kita pergi ke Ipoh Di Ipoh ada tanah wilayah orang Mandailing Nggak bisa Jadi saya bilang pada waktu itu Melalui televisi TV One Saya bilang Kalau ini orang Mandailing Malaysia mengakui Itu milih dia Memang benar itu milih orang Mandailing Iya Mereka tinggal di Buka Bumi ini Atau bahkan kalau dia tinggal di bulan Tetap mereka punya itu Orang Mandailing punya kordan segala itu orang tubuhnya Iya, iya, iya Kalau orang Toba mengakuinya salah itu Iya, iya, iya Tetapi orang Mandailing harus Orang Mandailing di Mandailing Harus juga mengakui itu Mendaptarkan itu Dan kemudian memberdayakannya Sekarang Itu yang saya bilang tadi Bang Ikan itu nggak kenal sama air Bang itu persoalan Iya, 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 iya Iya, iya, iya Dulu ada di RRI itu Suka mengisi acara Si Nurat namanya Itu seperti Taitan tuh Zaldi Ada lagunya tuh Berkara kebersihan Ikan di laut Nomor satu Tidak memakai rumah Cukup bersarang dalam batu Itu lagunya Nggak, aku ingat itu Enak Rasanya rekaman sama aku di TGS itu Si Nurat meninggal ketabrak mobil karena Kupiknya peka Siapa sinur lah dia Iya Mobil yang aku tak tahu dia ya Jadi dia belok aja Nggak didengar-dengarnya Di belakang-dengarnya Aduh Itu pengalaman di lapangan tenis Pak Rijaldi Teman-teman saya kan Dua-dua Saya bilang Saya ambil bolanya Dia tabrak juga saya Rupanya dia nggak mendengar Makanya sama wasitnya Saya bilang besok pakai toa Kalau tidak ya Nggak dengar Ini pemain-pemain ini Aku bilang Jadi Setelah sekian jauh lah Kita merantau ya Sekali-sekali kita datang juga ke Medan Aku pernah sama kau Sama-sama berangkat ke Medan Pada satu tahun 2015 Kita mencoba membangun Ronggeng Melayu Boleh sedikit kasih snapshot lah ya Bagaimana pandangan kau sekarang Terhadap Medan Yang masih kita cintai Sampai sekarang Betapapun Brengseknya Medan itu Ya Bagaimana kau melihat Medan ini Kota kita Tempat kita Mingkat remaja dan besar Iya Dan merasa diri memiliki Aku melihat bahwa Salah satu kelemahan Medan itu adalah Alpa pada Potensi sumber daya manusia Oh ya Para pengambil kebijakan di sana Alpa kepada hal-hal semacam itu Banyak orang berbakat Dibiarkan saja Disiasiakan Bagi orang berbakat yang membutuhkan Fasilitas Misalnya Gedung kesenian Ada Dibangun gedung kesenian Ya kan Gedung kesenian dulu dijadikan tepekong Sekarang kalau gak salah Ya Ya Betul Di sebelah titik gantung itu kan Ya 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 Dan seperti di Hongkong itu bangunan Ya Jadi Menurut aku itu yang paling menggasar Kita Senior-senior kita dulu Alpa dia Lupa dia untuk Memberikan kesempatan kepada Anak-anak muda Itu satu Kalau mungkin Disebut Alpa Sebut Alpa Tapi mungkin juga Gak mau peduli lagi Dia petingsur Dia memimpin Udah Yang lain Kau kan orang yang kupimpin Tahu seapa yang ribut Ya disitulah salahnya Sur dia saja dipikirkannya Sur orang lain Tak dipikirkannya Ya Ya Kata ahli Lingkungan ini Mabuk dia saja dipikirkannya Mabuk awak Tak dipikirkannya Ini Mimbang ini Untuk orang Medan Ya Jadi dulu Dulu juga ada istilahnya Tuh Zaldi Kenapa Medan itu Begitu-begitu aja Di sana yang jadi Elang itu Belalang Elangnya Buku di semua Karena tak laku-laku Di sana Belalang itulah yang naik Menjadi elang di Medan Ya itulah dia Macam Rizaldi bilang tadi Tidak bisa menandai SDM yang potensial Ya Ya Jadi Semuanya kan kesini Izari disini Seharap Coba dia masih tetap di Medan Rizaldi kalau masih tetap di Medan Karena Apa namanya Elang itu Tidak dianggap Di sana Elang itu semua Nah belalang sekarang Yang jadi raja Ya Pak Herodjen Pasalannya Semua muda Bukumpul Itu hilang Dulu di Medan Di jalan listrik Ada namanya Selektar Ya iya Muda Bukumpul Aku dengar pertama kali Lagu Seroja Itu disitulah Yang kedua Di Medan ada Gor Disitu Sobat Pak Herodjen Yang memegangnya Itu dua-dua Udah gak ada lagi Iya ya Gak ada lagi Atang Herod Bisa juga Begini Karena terlalu banyak Belalang Elang pun Jadi raja wali Gitu Ya Jadi merasa Elang itu merasa Raja wali Karena banyak Belalang Elang merasa Jadi raja wali Gitu Itulah sedihnya Sekarang pemimpin itu Menganggap dirinya Pemilik Sebenarnya Pemimpin kota Itu bukan Pemilik kota Harusnya Ya macam dulu lah Kita punya Anak muda dimana Ada Selektar Selektar itu Sekarang Ada selektar Tapi gedungnya Sudah jauh Dari jangkauan Anak muda Nah anak muda Terkompok kecil-kecil Di kafe-kafe sekarang Itu permasalahnya Kalau dulu kan Ya kalau dulu Masih kelihatan Apa namanya Koordinasi Antar Lembaga ya Misalnya Untuk Kegiatan remaja RRI Menyelenggarakan Panggung gembira Singer kontes Atau Ada kepolisian Bikin Remaja klub Ya Sekarang Gak ada lagi tuh Bang Itu yang sedihnya Yang ada sekarang Koordinasi itu masih ada Sekarang kan Masing-masing jalan sendiri Suka-suka Kau lah Yang penting Guntuh kan gitu Bang Bang Rijaldi Aku tertarik juga Statement abang tadi Artinya gini Kalau di Malaysia itu Kalau ingin mendapatkan Sesuatu dari negara Berbuatlah sesuatu Gitu ya Itu betul itu bang Sementara di Indonesia Itu betul itu bang Ya sementara di Indonesia Kita berbuat sesuatu Motivasinya itu adalah Keikhlasan Itu membangun negeri Atau misalnya Kayak abang lah Membuat penelitian Dan lain sebagainya Nah disana Ada motivasinya Karena ingin mendapatkan Sesuatu dari pemerintah Yang aku maksudkan Kita bang Kita bikin 3000 proposal Jangankan dibaca Diterima pun tidak Ya 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 Jadi maksudku Kalau pemerintah Mau saya sedikit Memberi perhatian Itu lebih dasar Daripada yang tadi Cerita Malaysia Kenapa? Kita sudah ada dasarnya Di diri kita Aku untung ada Seorang penyair Yang aku kagumin Makanya aku gak mau Bergantung sama pemerintah Tahu dulu siapa katanya? Penyair nih Mas Mili WS Lendra Dia bilang Dalam satu diskusi Di Taman Ismail Marzuki Tahun 70-an Tahun 78 Waktu itu Aku ikut Festival teater Sabah itu Darwis Nah Dia meninggal Jadi aku Aku Nguping-nguping lah Acara mereka Di Kedekopi Di belakang sana Di belakang teater kecil Dia cuma bilang Kalian Anak-anak muda nih Jangan kalian menetek Sama pemerintah katanya Kalau kalian mau maju Jangan kalian menetek Sama pemerintah Itu yang ku pegang Sampai akhirnya Diminta jadi Pegawai negeri pun Aku gak mau Karena aku gak mau netek Walaupun aku gemar Menetek Tapi Tapi dampaknya Pak Rijaldi Yang menetek itu Yang orang yang Kosong Itu problemnya Itu problemnya Maka aku bilang Bambah Harudi Ini tuh Bang Rijaldi Dan orang-orang Yang memang Berbuat segala sesuatu Itu motivasinya Itu bukan karena Mau menetek itu Karena memang Ada Ada Apa Dorongan ya Atau ada panggilan Dari rasa tanggung jawab Dia sebagai profesi Misalnya Bari Jaldi Profesi sebagai seniman Atau apa Sejarah apa Jadi Saya terkesan Dengan pendapat Seorang Erlogan Kalau memang Politik itu jadi baik Orang-orang baik Masuklah ke politik Jangan biarkan Orang-orang jahat Masuk ke politik Ya akibatnya Seperti sekarang Orang jahat Yang menguasai politik Memang bilang Apa kita Setelah Ada orang baik Masuk ke politik Jadi jahat Bukan yang lain Yang baik Masuk untuk Memperbaiki Jangan masuk Untuk juga Menjadi Untuk larut Itu problem Kita sekarang Masih ada gak Orang politik yang baik Bang Yakin saya Yakin Sisi pandangnya Bukan Cara pandang kita itu Kadang-kadang keliru Memandang politik itu Perilaku Politisi busuk Itu yang Yang keliru Pasti banyak orang baik Disitu Tapi memang Yang dominan Masih yang busuk Dan kita menilai Yang busuk Bang Barudin Orang kan kadang-kadang Melihat sebuah Definisi Atau sebuah apa Bukan dari Ininya Dari politik Dalam arti sesungguhnya Tapi dia lihat Dari perilaku-perilaku Orang yang ada Di dalam Yang memerankan Politik Disitu kekeliruan itu Cara pandang kita Menilainya Dari perilaku Politisi busuk Nah sama seperti tadi Kalau kita mau Berbaik hati Menyusulah Kepada pemerintah Supaya pemerintahan ini Jadi baik Jangan biarkan Orang jahat Begitu Ini dari saya Pak Rijaldi Kalau salah Ya mohon maaf Enggak ada yang salah Cuma keliru aja Jadi mau Kusambung lagi Ya silahkan Kita dengar dulu Jadi kealpaan terhadap Sumber daya manusia Itu adalah Ciri-ciri yang menjadi Biangkerok Terjadinya sekarang ini semua Ya ya Yang lebih parah lagi Itu nomor dua tadi Nomor tiga Yang lebih parah Tak mau mendengar Apa kata orang Tak mau mendengar Membaca tak pandai Apalagi mendengar Tak mau Kan parah Ya 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 itu Silahkan kita medan Mainkan lah Main kau Biar aku mainkan Main aku Ya itu Gaya si Zet pengaduan Lubis tuh kayak gitu Ada terkenal itu ya Ada kriteria lain Ini ada cerita Tentang kita ambil contoh Misalnya Kebijakan pariwisata Di kita ini Di Sumatera Utara Kita lihat Sumatera Utara Masih mengandalkan God made Ya 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 betul Apa itu God made Yang diciptakan Allah Ta'ala Danau Toba Si Piso Piso Itu Tuhan yang diciptakan Yang bukan manusia Ya Sementara Dunia pariwisata Di dunia ini Seperti yang ditulis oleh John Nicebid Maaf ya Bang Harold Jan ya John Nicebid itu menulis Dalam sebuah buku yang namanya Megatrend Tahun 2011 Lama itu buku lama Iya Sangat lama Dia Meramalkan Bahwa Saat ini Sekarang ini Itu dia Dia bilang Sebelas tahun yang lalu Ini yang Yang akan terjadi adalah Man made Di dunia pariwisata Turisme Ya ya Man made Yang dia simpulkan ke dalam FAS F-A-S-T A-S-T itu Singkatan dari Creation Arsitektur Ini Teknologi Dalam hal FAS ini Medan ini Medan Sumatera Utara Katakanan menyeluruh Masih kalah sama Kalah total sama Si Tayam Bayangkan lah itu Si Tayam itu tingkat Kejamatan Medan tingkat Provinsi Kalah total Sama Si Tayam Saya boleh kasih komentar Itu kan sekarang Sedang digadang-gadang Istilah Zaman sekarang Dan Otoba Andion Kan begitu Ya ya Tingkat Internasional Begitu kan ya Memang kita Terutama orang-orang Yang di Medan Hebat ini Kan begitu Kemarin Ada masuk di dalam Facebook Seorang Apa namanya Guide Yang pernah jadi Guide saya Waktu bawa rombongan Dari kompleks kami ini Jalan-jalan ke Medan Dan Tanotoba Dia bawa Turis dari Australia Ke Si Piso-Piso Baguslah Pemandangan itu kan Bikin gambar Seolah-olah Nampung Air terjun Si Piso-Piso Iya kan Saya tanya Sama dia Nama Itu Alian Mudah-mudahan Dia dengar Nanti ini Kita punya Mari menyusun Serojah Bungah Serojah Ah Hias Samsam Remajaku Perbajak Kupanan Telok Dimandar Jangan Dimandar Tak Bujarah Dia Oh Saja Sekedar Saja Selamat Sajibрь